Selamat sore semuanya, ini kita di channel Dunia Filsafat. Pada kesempatan ini saya akan membahas tema tentang Filsafat Ilmu. Filsafat dan ilmu. Filsafat menjadi suatu pengetahuan yang penting di dalam awal pemahaman ilmu sains modern. Ketika Yunani berkembang dengan sistematika pengetahuan, Filsafat menjadi yang pertama. Bahkan semua ilmu disebut Filsafat atau Filosofia. Nah, setiap zaman itu memiliki perkembangan pengetahuan. Pengetahuan menjadi ilmu. Jadi pengetahuan itu adalah gambaran mengenai sesuatu yang hadir di dalam pikiran kita. Mengenai apapun. Mengenai emas manusia, mengenai benda-benda material, benda-benda fisik. Kemudian pengetahuan ini disusun secara sistematis memiliki metode, metodologi, menjadi ilmu. Jadi pengetahuan itu sebagai suatu konsep, suatu pengetahuan yang bersifat internal, disusun secara sistematis lagi menjadi ilmu. Nah, ilmu ini mudah untuk diajarkan. Maksudnya memiliki cara untuk diajarkan atau metode diajarkan. Ketika zaman Yunani puno, masyarakat yang saat itu masih belum bisa melakukan pembuktian secara ilmiah, mereka menghadirkan pengandaian-pengandaian mengenai gejala alam, mengenai proses terjadinya alam semesta. Dan saat itu berkembang yang disebut dengan mitologi. Mitologi mengenai para dewa, menciptakan alam semesta. Juga suatu jawaban yang bersifat sangat supranatural atau suprarasional. Jadi saat itu dikenal dengan zaman mitologi, mito atau mitos. Mitos ini pembuktian secara ilmiahnya kurang bisa digali atau dipertanggungjawabkan. Karena mungkin saja itu sebagai suatu spekulasi. Nah, saat itu filosofi yang terkenal, misalnya Thales, yang menyatakan bahwa apa bahan dasar alam semesta ini? Jawabannya air. Itu suatu spekulasi. Sehingga akhirnya bahwa ciri pergeseran dari zaman mitologi kepada logos itu adalah ketika para pemikir Yunani, khususnya Socrates, membawa pemikiran mengenai alam atau kosmosentris kepada persoalan yang bersifat antroposentris. Socrates berbicara mengenai manusia, hukum, berbicara mengenai apa sih definisi umum untuk kita menyatakan suatu kebenaran, apa standar seseorang itu berhak menjadi seorang senator atau menjadi seorang pemimpin di masyarakat. Kemudian secara perjalanannya, bahwa ilmu itu disistematisasi oleh Aristoteles. Dia dikenal juga sebagai Bapak Logika. Nah, sistematisasi ini maksudnya adalah bisa diajarkan, ada sekolahnya. Dan usaha ini sudah dirintis awal oleh Plato. Plato itu membedakan antara, kita ini harus belajar matematika dulu, agar kita mudah mempelajari filsafat. Matematika di sini tentu saja adalah logis, logika gitu. Logika, jadi kita harus belajar logika dulu. Sama saja Aristoteles juga merumuskan ilmu logika. Kita harus memahami apa yang disebut dengan silogisme, premis mayor, premis minor, dan konklusinya seperti apa. Nah, di sini bahwa ilmu itu bagi Aristoteles dibagi-bagi ada ilmu teoritis, itu matematik, etapisika, teologi. Kemudian ada ilmu yang bersifat praktis, yaitu ada ekonomi, politik. Terus ada ilmu tentang puisi, vitika. Jadi memang pengetahuan yang suatu zaman itu memang tergantung, tergantung pada kemampuan si manusia itu untuk merumuskan suatu prinsip-prinsip. Tentu saja zaman itu belum ada pesawat terbang, belum ada mobil, tapi dibangun suatu prinsip-prinsip untuk mengupayakan ke arah sana. Kemudian perkembangan selanjutnya, ilmu di zaman orang Yunani, ada dari Plato, Aristoteles, kemudian ada tokoh lagi yaitu Plotinus, ya berusaha menyusun ilmu pengetahuan mengenai hakikat. Dan hakikat ini ada tentu saja dikaitkan dengan spiritualitas. Dan spiritualitas ini juga akan bisa menunjukkan kepada suatu jalan bagaimana menyelesaikan persoalan manusia. Untuk menjelaskan suatu persoalan agar bisa diselesaikan, tentu saja kita harus memahami apa itu realitasnya, bagaimana hal-hal tersebut itu bisa terjadi, dan apa nilainya, maknanya buat kita. Pasti tujuan manusia, dia merumuskan ilmu itu tentu saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan pikirannya, dan kebutuhan fisiknya, kebutuhan material dia. Terus selanjutnya ilmu di jaman Romawi itu tentu saja kita terkenal dengan Romawi itu sebagai peletak hukum. Banyak ahli hukum di Romawisannya yang membuat kitab-kitab hukum yang tentu saja ini sangat mempengaruhi perkembangan Eropa. Bukan hanya hukum saja, tapi taktik militer di Roma itu sangat terkenal sampai sekarang. Mungkin orang yang belajar ilmu hukum ini akan kembali kepada Romawi, kerajaan Roma itu. Pemeriksa hukum-hukum yang dijelaskan oleh para pemikir Romawi. Kemudian masuk ke sejarah perkembangan umat Islam, bahwa yang namanya ilmu itu tentu saja bagian dari upaya umat Islam yang saat itu untuk mentransmisikan atau mentransfer pengetahuan. Mereka mengerjemahkan karya-karya orang Yunani, orang Romawi dalam bidang pemerintahan, di dalam bidang fisika, kimia, atau alkemi. Itu untuk menjadi suatu hasanah pengetahuan bagi mereka. Dan di dalam dunia filsafat, hasanah intelektual Islam ini melahirkan tiga mazhab. Ada mazhab Masa'iyah, yaitu Peripatotik, ada mazhab Isroqiyah atau Iluminasi, dan ada mazhab Hikmah Mut'aliyah Mullah Sadra. Ketiga mazhab ini memiliki kesatuan pemahaman, tapi memiliki pengembangan yang berbeda, bahkan saling mengkritisi. Nah dari sini bahwa ilmu itu menjadi suatu bagian yang hidup di dalam kehidupan manusia. kenapa orang belajar filsafat ilmu misalnya di tingkatan doktoral. Ketika seseorang itu mencapai posisi S3, dia sudah memiliki struktur pengetahuan mengenai bidangnya. Jadi apa-apapun dia kuliah, mau dia seorang latar belakang ekonomi, ketika S3 dia harus belajar filsafat ilmu. Karena filsafat ilmu ini diletakkan sebagai suatu cara untuk membuat suatu konsepsi lebih pendalaman. Tidak hanya, misalnya di dalam suatu ilmu itu, ilmu modern itu kan terjadi sesuatu yang disebut dengan pembatasan kajian. Kalau kita berbicara tentang ekonomi, maka objek materialnya adalah manusia, masyarakat. Dan persoalan mereka beraktifitas ekonomi, aktivitas mendapatkan kebutuhan hidup. Dengan objek materialnya, itu saja adalah rasional, observasi. Nah di dalam berfilsafat ini, filsafat berusaha untuk menguji kerangka-kerangka pengetahuan ekonomi tersebut. Menyusun apakah asumsi-asumsinya ini bersifat teoritis, apakah asumsinya ini bersifat praktis, apakah di sana kejelasan mengenai nilai universalnya bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya kita memahami tentang ekonomi kapitalis. Kapitalis ini tentu saja akan memberi peluang kepada orang lain untuk saling berkompetisi, kebebasan kompetisi. Pada satu sisi kita melihat bahwa paham ini memang memberi kesempatan kepada orang lain. Tapi di dalamnya, di dalam kompetisi itu, kalau kita memberikan kebebasan kepada orang lain, maka pada sisi tertentu itu orang-orang yang memiliki kapital, yang sudah berkuasa itu mereka lebih kuat, mereka berpotensi untuk bisa mendapatkan keuntungan. Sedangkan yang kecil itu menjadi korban saja. Ada istilahnya dengan teori trickle-down effect, menerima tetesan saja. Itu kan tidak adil. Nah di sini, misalnya filsafat untuk memahami tentang ilmu fisika. Apakah fisika itu sebagai sesuatu ilmu yang absolut, dengan asumsi-asumsi teori yang bersifat absolut. Sedangkan dalam perkembangannya dunia fisika itu, satu teori berganti dengan teori yang lain, misalnya teori Newton, kemudian dikoreksi dengan teori relatifitas Einstein. Itu sebagai suatu konsepsi, sebagaimana batasan sesuatu teori fisika dianggap benar itu sampai mana atau di mana kesalahannya itu. Itu perlu dikawal dengan kerangka pemikiran yang sistematis. Dan ilmu, filsafat ilmu itu untuk berusaha untuk memahami itu. Bukan untuk masuk ke detail-detail ilmu yang spesifik tadi, tapi berusaha untuk memahami dengan struktur pengetahuannya, apa standar ukuran kebenarannya dari ilmu tersebut. Nah, dari sini, perkembangan manusia itu bisa dilihat dari mereka memproduksi apa. Tentu saja, filsafat itu memproduksi suatu konsepsi. Dan tentu saja, kadang kita berbicara, apa manfaat dari filsafat ilmu? Sekali lagi, ini untuk berusaha untuk membangun konsepsi, memahami struktur-struktur keilmuan dan apa itu, bagaimana cara untuk memahami bahwa suatu pengetahuan itu hadir dengan aksioma tertentu, lalu di mana kita bisa memahami standar kebenarannya itu di sana. Dan sangat penting sekali untuk mempelajari filsafat ilmu. Jadi, filsafat ilmu, objek materialnya adalah tentang pengetahuan, tentang ilmu. Dan objek formalnya adalah dengan pemikiran filosofis, dengan metode filosofis, kritis, radikal, sistematis, dan berusaha untuk memahami yang mendasarnya, tidak masuk ke wilayah yang detail-t detail. Maka ada filsafat ilmu, itu adalah kerangka pemahaman untuk memahami esensi dari ilmu tersebut. Terima kasih.